Dengan ikhlas Adi, warga Tanjung Morawa Deli Serdang ini datangi Balai Besar Konservasi Sumatera Utara untuk menyerahkan seekor bayi si Amang dan seekor bayi Owa Jawa miliknya. Meski berbeda jenis dan usia, kedua bayi primata ini saling berpelukan tak terpisahkan. Kedua ekor bayi si Amang dan Owa yang baru berusia 3 bulan ini diberi nama Jessica dan Mirna. Kedua ekor satwa ini ia beli dari pasar burung pekan baru seharga 2 juta rupiah per ekor. Ya kan, melakukan umum, ya sama ini beda ya saya melihara sementara gitu. Kenapa Bang mau menyerahkan ini ke BKSDA? Karena setelah saya tahu bahwa saya ini hewan dilindungi, baru saya serahkan gitu lah. Sebenarnya sebelumnya saya nggak tahu bahwa si Amang ini maunya dilindungi gitu. Ada kesadaran lah begitu Bang? Iya kesadaran ya. Petugas BKD SDA mengapresiasi langkah Adi yang memberikan kedua satwa dengan sukarela. Kedua satwa ini pun diberikan dalam keadaan sehat. Selain juga memberikan apresiasi, kami juga nantinya tetap akan mengelola dan mengurusin satwa ini. Sesuai dengan nantinya hasil rekomendasi atau tes kesehatan terlebih dahulu dari kawan-kawan NGO yang memang memiliki kapasitas. Rencana bayi si Amang dan bayi Owa Jawa ini akan direhabilitasi dan selanjutnya akan dilepas, liarkan oleh petugas BKD SDA. Saat ini si Amang dan Owa terdaftar sebagai setwa terancam punah atau endangered oleh IUCN Red List atau International Union for Conservation, Nature and Natural. Mayoritas si Amang dunia tersisa di Sumatra. Sementara Owa Jawa, populasinya diperkirakan tersisa sekitar 4.000 ekor saja di wilayah Jawa Barat. Berkurangnya populasi disebabkan habitat alami mereka yang mulai hilang dan maraknya pencurian serta perdagangan ilegal. Yono Saputra melaporkan untuk NET.